DAPET CHANNEL DAPET BANYET! Oke guys, jadi kita berjumpa lagi di tahun baru ya? Tahun baru! Tahun baru 2021, Happy New Year! Happy New Year 2021! Luar biasa sekali! Kalau ada kembang api, itu udah nyalain kembang api ya? Gak boleh, dari pemerintah gak boleh peraturannya. Apalagi itu dalam ruangan kok. Dan DAPET CHANNEL ini memang mengikuti aturan-aturan pemerintah ya? Betul, harus. Gak boleh pasang kembang api, ya kita gak pasang kembang api. Tapi seperti biasa, kita apa dulu nih Nil? Nah, kita seperti biasa nih balik lagi di acara DAPET CHANNEL di DAPET BANYET! DAPET! Bersama... Gua Daniel dan... Daniel dan gue Peter! Nah, kali ini kita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih ya kok ya. Betul, betul banget guys. Para subscriber dan temen-temen penonton setia. Iya, jadi kita ingin mengucapkan dalam kesempatan ini terima kasih banyak... untuk para subscriber kita yang sudah join di DAPET CHANNEL YouTube ya. Yang udah mantengin DAPET CHANNEL ya kok ya. Sampai sekarang udah berapa subscriber nih? Kita sudah 386 subscriber nih. 386? Per hari ini ya. Iya. Kita mulai dari kapan sih kok? Kita mulai itu dari 25 September 2020. Oh gak kerasa ya. Berarti September, Oktober, November, Desember. Di 3 bulan lah. 3 bulan nih kita. Karena September akhir ya. 25 September, video pertama kita tayang. Oh dading, masih inget ya tuh Nil? Oh banget. Oh banget. Oh dading. Pas lagi viral. Gak kerasa ya guys ya. Kita udah tayang itu berapa video Nil? Kurang lebih udah puluhan. 27 video guys. Waduh. Kopiter ini ternyata ingetannya dahsyat. Kayaknya banyak makan ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ginseng, dan lain-lain. Iya. Itu jadi kayak obat kuat kok. Karena kita menyambut 2021. Harus kuat. Harus kuat. Harus kuat. Karena di 2020 kemarin ini memang. Ya kita semua tau lah ya. Kita merasakan ya. Sama-sama suasana berduka ya kok ya. Ya bukan berduka. Ada musibah internasional. Ya karena pandemi-pandemi gini ya. Tapi kita bisa ambil apapun itu. Positifnya. Positifnya. Dan kita terbukti sekarang ini sudah belajar menyesuaikan diri juga kan ya. Betul. Kalau gak ada pandemi. Belum tentu kita berdua hari ini ada di sini nih. Benar. Percaya gak? Benar. Kalau kita boleh cerita sedikit nih guys. Awal mulanya ini berdiri. Sebenarnya bisa cek juga di YouTube page kita ya. Di bagian about tuh. About. Kita awalnya kan kita ngobrol-ngobrol di satu warung kopi. Di satu warung kopi ngobrol santai. Lepas stress ya kan. Kita ngobrol-ngobrol. Apapun itu kita obrolin. Ingat gak? Ya mulai dari ngobrol yang baik. Ngobrol yang. Ya yang nakal. Yang baik. Yang positif. Yang negatif. Kita obrolin semua. Tapi kita ngobrol santai. Betul banget. Santai tapi harus tetap bermakda pastinya. Santai tapi tetap bermakda. Dan percaya gak percaya. Ada aja yang ikutan guys. Hmm. Yang mampir ke meja kita. Ya. Akhirnya ngobrol bareng. Sampai akhirnya kita juga tanpa kita sadari. Kita dapet temen lumayan banyak ya. Iya. Selama ini berjalan ya. Banyak temen baru. Banyak temen-temen baru. Dari temen punya temen. Temen punya saudara. Saudara punya tetangga. Iya. Akhirnya temen kita semua. Tetangga punya tetangga. Tetangga punya temen. Temennya punya tetangga lagi. Terus tetangga punya pacar. Pacar punya pacar lagi. Pacar punya gak tau apa lagi. Pacar punya selingkuhan. Ya gak tau deh kalau. Iya selingkuhan mungkin juga tuh. Tapi kita bikin temen semua ya. Iya. Nah. Tapi percaya gak percaya nih ya Nil ya. Dengan konsep kita ngobrol di warung kopi. Pada ikutan join kita punya obrolan. Ternyata kita tercetus salah satu ide. Waktu itu. Bener gak? Kita tercetus ide. Kenapa kita gak bikin aja YouTube channel sekalian. Karena ternyata nih ya. Asumsi kita. Obrolan kita ini menarik ternyata nih. Bener gak Nil? Ya seru sih ya. Seru ya. Dan kita mau berbagi keseruan ini kan gak cuma buat kita. Tapi kan buat temen-temen yang gak ada di lingkaran di circle kita. Betul. Juga gitu ya kok ya. Makanya kenapa kita keluar istilah dapet channel ini. Dapet banget. Dapet banget nih tagline-nya ya kan. Kenapa? Karena kita ngobrolin berbagai macam hal. Betul. Tapi konsepnya santai. Iya. Santai seru tapi harus ada hal-hal positif ya. Bener. Yang harus kita ambil. Bener kan Nil? Betul. Karena kan hidup itu life balance harus seimbang. Betul. Nah jadi ini hal positif yang bisa gue ambil nih buat gue sendiri ini ya. Mungkin kalau gak ada corona, gak ada pandemi kayak begini. Ya mungkin gue masih sibuk dengan pekerjaan gue ya kan ya. Tapi dengan pandemi ini bisa ada sekarang ada kegiatan di waktu luang nih. Sekarang kan WFH juga ya gue ya. WFH ya kan. Dan di waktu luang pada saat weekend kita juga gak bisa kemana-mana ya kan ya. Karena semua udah ditutup waktu itu inget gue. Betul. Mal aja ditutup. Dan sampai sekarang gue masih ada pembatasan-pembatasan. Pembatasan ya kan. Kita sekarang bisa ada YouTube channel ini. Sebagai salah satu apa ya. Passion kita yang tersalurkan. Betul. Hobi lu apa nih lu gue boleh nanya. Hobi gue makan. Makan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus olahraga. Olahraga. Nah kita bicara yang makan dulu nih. Makan dulu. Kita keluar playlist. Dapet lezat. Dapet lezat. Itu udah kayak penyedap rasa. Betul gak. Lu hobi jalan-jalan. Kita punya juga playlist. Dapet apa Nil? Dapet internasional. Dapet internasional. Ini gue lama-lama kayak lagi ujian nih kok. Gak apa-apa. Mumpung awal tahun baru ya kan. Biar fresh pikirannya kita semuanya. Ujian dapet channel guys. Jadi kita dapet internasional. Kita ajak temen-temen kita yang di luar negeri. Kopitar bentar lagi dapet teacher nih bikin. Bikin segmen sendiri. Ya kan Nil? Seru ya? Seru. Jadi yang tadi yang terakhir apa? Olahraga ya? Olahraga. Olahraga kita belum ada sih. Belum ada. Tapi itu mungkin tahun depan. Eh tahun ini sorry. Tahun ini. Tahun 2021. Itu bisa. Jadi kita punya rencana ke depan kayak gimana Nil? Nah. Yang gue denger nih. Gue masih inget kok. Walaupun lu waktu itu cuma asalnya letuk. Hmm. Gue pernah denger lu punya satu resolusi katanya 2021 mau body transformation. Iya. Body transformation. Gimana? Direalisasikan jadi. Jadi. Jadi rencananya tuh gue mau foto diri sendiri. Atau sekarang dah. Sekarang nih ya. Lihatnya nih ya. Ini kan awal tahun baru nih. Mungkin. Sisi kanan, sisi kiri sama depan kok. Iya. Nanti deh ya kita foto ya. Di awal tahun sama akhir tahun perubahannya kayak gimana. Gue ingin hidup lebih sehat di tahun ini. Iya kan. Antara tambah gemuk sama tambah kurus guys. Hmm. Antara dua itulah ya. Nah tapi gue akan coba. Iya. Berapa bulan target nih gue? Sampai akhir tahun lah. Sampai akhir tahun. Akhir tahun 2021 lah. Nah gantian ini gue yang mau wawancara. Kalau Daniel gimana? Kalau Daniel gimana resolusinya? Resolusi gue pastinya gue berharap di tahun 2021 ini pandemi lebih cepat berakhir. Kan vaksin juga udah mau direalisasikan. Supaya kita semua sama-sama lebih baik. Gitu. Itu dulu. Nah terus untuk diri gue juga gue bisa membuang segala hal-hal negatif yang ada dari diri gue. Oh. Dan meningkatkan sesuatu yang baik-baik dari diri gue. Oh berarti detox lah ya. Detox. 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 Keren 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 keren. Nah kita balik lagi ke dapet channel ini nih. Jadi pertama kita dalam waktu 3 bulan mencapai 386 subscriber ya. Hmm. Dan kita bener-bener thank you ya Niel ya. Terima kasih banget buat semua support. Semua support ya. Buat semua kritik saran yang temen-temen udah kasih ke kita. Yang bantu share juga. Yang bantu share. Pastinya tuh terima kasih banget sih buat kalian-kalian yang bantu share itu. Betul. Dan juga banyak sekali masukan-masukan juga ya. Di kolom-kolom komentar. Di whatsapp-whatsapp group ya. Dan khususnya buat tim dapet channel juga kali gue. Ya betul. Tim kreatif kita. Tim kreatif kita. Tim editor kita yang keren-keren banget. Yang dikejar deadline terus ya kan ya. Tapi selama ini bisa lah tercapai deadline-deadlinenya dengan baik ya. Dan buat semua narasumber kita yang udah bersedia. Hadir untuk kita tanya-tanyain walaupun kita bawel ya. Ya bener-bener itu keren banget sih untuk narasumber-narsumber kita ya. Yang udah menyempatkan diri dateng. Yang juga support channel kita ya. Dan Koko masih inget nggak narsum kita siapa aja? Masih inget banget narsum-narsum kita ya. Kita total udah ada 27 video. Iya. Saking serunya ada beberapa video kita pecah menjadi 2 part. Ya. Tapi narsum kita tuh pertama gue inget banget. Oh dading dulu. Dokter. Oh dading itu berdua. Kita berdua. Itu vlog perdana kita tuh. Betul. Keren banget tuh. Kita syuting di pinggir kolam renang. Pinggir kolam renang ada polis line. Ada polis line tuh ya kan. Nah karena nggak boleh berenang waktu itu kan. Nggak boleh berenang. Nah terus narsum kita berikutnya ada dokter gigi cantik. Dokter. Keren. Grace Niti Widodo. Grace Niti Widodo. Thanks. Yang juga udah cantik, pinter, berjiwa sosial gue. Berjiwa sosial. Itu judul thumbnailnya. Iya. Gue masih inget judul thumbnailnya. Kenapa? Karena dia merupakan pelopor gerakan. Face Shield Indonesia. Terus ada dokter gigi. Terus ada. Kemudian Kinemart. Ada Kinemart. Ownernya Kinemart. Supermarket yang sangat kreatif juga dia gue ya. Morris dan Pauline. Betul. Itu keren juga yang mengeluarkan konsep baru. Biker sejati. Betul. Morrisnya biker sejati. Eh cyclist ya. Di pesepeda sejati. Bisa keluarin konsep yang ide kreatifnya luar biasa ya. Keren. Bikin konsep bisnis online tuh. Tapi supermarket lah ya. Supermarket online. Terus ada lagi. Jangan lupa. Mr. Taufan. Bioskop. Iya. Salah satu bosnya bioskop terkebuka di Indonesia. Cinepolis. Iya kan. Waktu itu masih proses penggabungan. Sekarang udah jadi Cinepolis ya. Udah jadi. Cinepolis udah jadi. Ya kan ya. Dan setau gue Cinepolis juga sudah mulai buka ya. Beberapa bioskopnya ya tuh. Betul. Jadi waktu itu kita liput. Kita ajak dia dateng ngobrol. Karena waktu itu bioskop kan tutup total. Betul. Jadi kita bicara dari sisi bioskopnya. Terus ada lagi Tato. Tato. Linda. Linda. Anima Mundi. Anima Mundi. Kenapa keren itu Tato? Karena ide kreatif juga. Betul. Dia jemput bola. Jadi Tato keliling. Ya kan. Terus ada apa lagi? Banyak ya ada Fransino Tirta. Fransino Tirta. Kemarin ko Fransino baru menang tanding lawan petarung dari Mesir. Oh ya? Iya. Kemarin? Udah tahun. Maksudnya 2020. Akhir tahun. Oh ya. Iya. Dia berantem lagi nih. Iya. Waktu itu kan kata ko Frans mau pensiun. Ternyata ko Frans lawan orang Mesir dan menang. Mengharunkan nama Indonesia lagi. Selamat ko Frans. Keren banget. Ko Fransino Tirta. Ya kan. Fransino Tirta CEO One Pride dan juara MMA yang tidak terkalahkan. Iya. Sampai sekarang yang ngomongnya udah pensiun masih menang. Mas ternyata masih pengen berantem tuh. Karena waktu itu ngomongnya gue ada capek. Faktor U. Gitu ngomongin gue. Faktor U. Ternyata masih berantem masih menang juga. Masih jago. Six pack lagi sekarang. Oh iya. Luar biasa. Terus ada apa lagi tuh? Fransino Tirta. Terus ada banyak sekali sih. Maria Usaha Bunga. Maria Usaha Bunga. Dia juga keren banget tuh. Ya kan dia. Itu kita ada program giveaway waktu itu ya. Betul. Salah satu produk unggulannya Maria tuh yang keren banget. Terus ada dosen gaul. Ada dosen gaul. Ada dokter indi. Ada dosen. Koleo Sanjaya. Ya. Ada Leo Sanjaya. Keren banget. Kita bikin dua konten sama dia. Yang nembak di ini apa? Nembak di penangkaran buaya. Penangkaran buaya. Nembak Laura Basuki. Sama dia juga bahas bisnisnya dia. Selaku owner Leah Jeans. Betul banget. Dosen cantik UMN. Dosen cantik UMN. Ya kan. Presenter berita. Presenter NCTI. Begita Verlina. Juga kita bikin sampai dua konten sama dia. Betul. Terus ada tidak kalah kerennya pramugari kita. Regina Wahid. Luar biasa. Regina Wahid sama temennya. Itu salah satu yang nge-hits banget tuh ya. Betul. Salah satu video yang paling banyak di tengok. Salah satu top video kita. Betul. Ada apa lagi nih lu? Waduh banyak banget deh. Banyak banget. Termasuk temen-temen kita yang di luar negeri. Yang kita ajak ngobrol bareng. Anyway thank you buat semuanya. Termasuk yang internasional juga. Ada Darren D. Kalo dari Toronto. Unique. Ada Unique dari Hong Kong. Unique Huskins. Ya kan. Unique Huskins yang baru nikah. Dan sekarang udah jadi super model di Hong Kong ya. Ya. Terus ada Jacinta dari California. Jacinta California. Ada Andy AMG dari Houston. Itu juga keren banget. Ngajak-ngajak kita jalan-jalan ke Target. Lihat-lihat Hot Wheels. Iya. Lihat Hot Wheels. Lihat jalan-jalan belanja ya. Sama The Rivals kok yang baru-baru ini. The Rivals. Gamer. Gamer sejati. Pemain nasional esportsnya Tekken ya. Terus ada. Sampai internasional juga tuh ya. Iya. Terus gak kalah kerennya juga kita punya gamer kembar. Ya kan. Jacinta Jenny. Luar biasa itu keren banget. Itu salah satu top video kita juga itu. Betul. Viewnya juga udah dalam waktu seminggu apa ya. Udah berapa ratus view. Waktu itu berapa hari doang sih. Iya. Berapa hari. Berapa ratus gitu ya. Keren banget. Terus ada banyak sekali ya. Banyak. Ini gue minum dulu kayaknya. Tapi anyway guys. Ya sekali lagi thank you buat semua narasumber yang sudah bisa join di Dapet Channel ya. Dan kita kedepannya juga akan terus improve. Betul. Terus berkembang. Ya kan. Karena berkat kalian ya. Berkat sobat dapet semua. Betul. Berkat support-support kalian semua. Kita menjadi lebih semangat. Betul. Betul kan Nil. Betul. Keren banget ya. Betul. Betul ya. Betul. Gue mau tanya sama lu. Harapan lu buat 2021 ini apa sih kok? Harapan. Baik target pribadi atau target ya. Buat keseluruh orangnya. Buat Indonesia. Kalau buat secara general dulu ya. Ya kan vaksin udah masuk nih. Ya harapan gua ya kita bisa cepat pulih dan cepat balik lah. Ya kan vaksin dengan adanya vaksin ini ya. Dan juga kita harapannya sih untuk dapet channel ya akan bisa terus berkembang. Kita kan sekarang ini seminggu itu tayang dua kali. Senin dan Sabtu. Harapannya kita kita juga bisa tetep konsisten. Betul. Betul gak? Pasti. Karena kan konsisten itu penting ya. Dan mungkin. Itu semua jawaban narsum kita yang udah pada berhasil-berhasil itu yang keren-keren juga mereka bilang. Konsistensi. Dan pantang menyerah. Ya kan. Dengan berbagai macam tantangan sikat terus. Jangan takut gagal jangan pernah takut belajar hal baru. Betul. Hampir semua narsum kita ngomong itu sama ya. Dan mungkin kita disini bisa lihat mungkin untuk tahun 2021. Kita mungkin akan bikin minimum dua kali seminggu. Jadi bisa tiga kali. Bisa tiga kali empat kali. Empat kali tayang atau lima kali tayang. Karena kita semakin semangatnya nih. Semakin dapet. Semakin dapet. Karena kita memang dapet banget. Betul. Ya kan. Nah terus apa lagi Goh? Dan kalau buat gua sih mungkin kedepannya kita tidak hanya mengundang teman-teman kita sebagai narasumber ya. Kayak kemarin-kemarin. Tapi kita juga akan mengeluarkan berbagai macam apa istilahnya ya konsep-konsep baru juga di dapet channel ini. Kita bisa bikin misalnya reaction. Reaction atau review-review. Atau review-review ya kan. Kita juga udah sempet sebenarnya beberapa food review kita udah jalanin. Cuma belum sempet tayang. Karena memang stok kita masih luar biasa banyaknya nih. Ya kan. Dan mungkin kedepannya juga kita bisa lebih ini ya. Antara gua dan antara Daniel ya. Kita bisa melakukan sesuatu terobosan-terobosan baru di dunia YouTube. Betul. Amin. Karena kita tidak muluk-muluk. Kalau lu Nil. Apa? Visi-misi lu nih. Tadi kan udah gua kan mau detox. Enggak. Khususnya yang dapet channel ini. Tahun 2021. 2021 pastinya gua pengen dapet channel ini menyajikan sesuatu yang semakin bermanfaat buat sobat dapet di rumah nih. Betul. Tuh keren ya. Dan semoga juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi untuk sobat dapet semua. Ya. Dan ya pastinya ya itu sih. Channel kita semakin bisa menyebarkan manfaat kemana-mana. Semakin. Dan juga ya semakin banyak yang subscribe juga ya. Yang dukung kita ya. Ah itu pasti. Amin. Dan makin banyak yang bantu nge-share lah pastinya. Bantu nge-share. Betul. Oke. Anyway. Ada lagi mungkin dari Daniel? Dari gua mungkin belum. Dari komputer ada kata-kata bijak mungkin. Dari gua sekali lagi selamat tahun baru ya. Untuk teman-teman semua. Untuk sobat dapet. Untuk semuanya lah. Teman-teman kita semua ya. Hmm. Terima kasih sekali lagi. Keren banget. Selama 3 bulan terakhir udah support kita banget banget ya. Karena ya termasuk sampai ya kita ada analitiknya juga ya. Kita juga bisa lihat lah. Apa sampai jam tayang kita juga lumayan lumayan. Responsnya positif lah. Ya. Kita bisa lihat dari teman-teman. Ternyata antusiasmenya tinggi juga nih. Ya. Yang nonton video-video kita. Jadi bener-bener terima kasih banget guys. Ya. Dan buat nonton yang masih suka di skip-skip juga kayaknya jangan di skip-skip lagi ya gua ya. Ya tonton lah. Gak apa-apa kan ya. Iya. Karena manfaatnya itu gak tau. Kadang ada di awal, di tengah, atau di akhir. Namanya juga obrolan natural. Namanya juga obrolan natural. Obrolan santai ya kan. Iya. Dan sebisa mungkin kita selalu menghadirkan hal-hal yang positif. Positif tapi tetap santai, tetap bercanda, tetap seru ya pasti ya gua ya. Iya. Betul. Oke mungkin akhir kata dari kita, kita mau ngucapin selamat natal bagi teman-teman semua yang merayakan ya kok ya. Iya. Dan selamat tahun baru bagi yang merayakan. Ya semuanya merayakan. Semuanya merayakan. Semuanya merayakan. Karena kan sempet gak boleh merayakan tahun baru kok. Iya. Secara khidmat lah. Oke. Siap-siap. Sekian dari kita guys. Dapet channel. Dapet banget. Tanya spesasad 하루 pas. Tanya spesasad jalanу ya kan 不țes asgehen. Tanya spesasad harbor. Terima kasih.